Setelah kita belajar tentang tanda tanda isim, kita tahu tanda isim apa ada 5 atau ada 6, ya seperti pada pelajaran yang lalu, maka disini kita akan belajar tentang isim yang morok dan isim yang magni. Apa itu morok, apa itu magni, dan silahkan simak dari B ke B ini. Kita baca dulu, hadiah cuman, nafra hadiah cuman. Nassakal ustadu tulabah, karamah atulabu al-ustadah. Hada kitabul ustadah, huwa imad shayi asra, zaka awla bil-iba'ati. Innaladhi yukshi sirrahu, yadlimu nafsah. Man yukshi sirrahu, yasir abdan liwayrihi. Fama'an yaradai yasiru al-abdan liwayrihi. Nakrak hadihi al-jumal as-salasah al-ulah, yaitu ke kalimat pertamani. Nassakal ustadu tulabahu, karamah atulabu al-ustadah. Hada kitabul ustadah. Nusyahid, nanggur, nanggur ila kalimat al-ustadah. Narao hadihi al-kalimat al-ustadah. Fil jumblati ula naqra'u bi-dhamma. Fil jumblati as-saliyya bil-fadha. Fafisalisa bil-kastra. Al-ustadu, al-ustadah wal-ustadhin. Kalimat al-ustadah. Mukhtalifah. Harukatul akhir. Fikulli hadihi al-jumal. Fakalimatul ustadz. Mutawawawirot. Mutawawirotul harukat. Harukatnya berubah-ubah. Al-ula bin dhamma. Wasaniya bil-fadha. Wasali sabir. Fasra. Fahada mahfu. Wal-ustadzah mansub. Ya'naumah ulul bihi. Wal-ustadzi. Najru. Ya'naumah udhafun. Ilai. Fakarakatul ustadz. Fakarakatul ustadz. La yazzamu halatan. Tidak tetap Kesabuh keadaan Tapi baru Berubah Kebanyakan isim seperti ini Jadi kebanyakan isim adalah Seperti alustah Berubah Berubah harokat akhirnya Tergantung kebutuhannya Kalau sebagai File Maka dia Maka dia menjadi Maksud Kalau sebagai Maksud Maka dia Kalau sebagai Maksud Dan harokatnya juga Berubah Yang berubah inilah yang disebut Sebagai isim Yaitu Yatawai Akhir Haslam Mawqiyyi Filjum Jumlah Atau Bisa juga dikatakan Alismul Laya Zanuh Al-Quruh 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 Akhirnya Tidak tetap Nah Kebanyakan isim Termasuk kategori ini Kategori ini Ini Al-Ustaz Al-Qitab Al-Madrasah Al-Sanyar Al-Fasal Al-Quruh Al-Bayyit Al-Dars Dan Al-Iman Nah Ketanyakan ini Nah Ada yang tidak seperti ini Yaitu Jumlahnya kecil Ini yang akan kita belajar Dari selanjutnya Coba kita belajar Al-Quruh Coba kita lihat Kata Hwa Hwa Di depan Di belakang Di akhir Hwa Tidak akan Berubah Tidak seperti seperti Ustadz tadi, Ustadz bisa udara Ustadz Ustadz ini tetep seperti gua, tidak mungkin kita baca wu-wu atau yang lainnya tetep gua, tapi dia tetep ada keadaan berubah. Kemudian juga yang lainnya temen-temen yang dua, ya gambir-gambir yang lainnya, dua. Jadi akhirnya tetep ada satu keadaan, tidak berubah, iya kak, iya kia, iya kia, iya kia, iya kia, iya kia, iya kia, di mana pun tempatnya, tidak mungkin berubah menjadi sesuatu yang lainnya, tidak akan berubah menjadi yang lainnya, antar, antunya, kalau anti, jadi persuatu yang lainnya, yang pertama, domir, buah dan alam tanam, kemudian yang ikut, yang ikutnya, zaka, isim isyarak, zaka, isim isyarak, zaka, kalau kita ambil dengan lam, jadi zalika, nah tambah dengan lam, ketengahnya, misalnya zalika, zaka, dan kawan-kawan ya, haza juga di dunia, hazih, ya begitu, di awal ya, haza, di akhir ya, haza kitabun, ikra' al-kitaba haza, nanti kita berubah menjadi yang lain, isim isyarak, yang kedua, isim isyarak, yang ketiga, innal lazib syiris berirahu, yahweh munafsahu, al-lazib, 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 dan isim nasur yang lain, al-lazib, 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 al-lazib man, isim syarat nah disini syarat man ini sebagai use-nya sebagai syarat berikutnya juga man juga yang terakhir tapi ini man untuk istifhan man untuk pertamanya ini isim istifhan kalau yang man yang sebelumnya itu man isim syarat jadi man isim syarat atau man isim istifhan itu juga man boni isim boni itu intinya adalah yang pertama adalah boni yang kedua adalah isim isyarat, yang ketiga adalah isim mausul dan yang keempat adalah isim syarat dan yang kelima adalah isim istifhan nah kelima jenis lima macam lima macam kata ini artinya dia tidak berubah atau yal zemuh khawatatan wahi saya sampai sekian semoga yang dapat dipahami dengan bahi disim mahi bahami isim isyarat isim mausul isim syarat isim istif itu semuanya adalah kenapa ini semuanya dinamakan isim nah ini donir isim isim isyarat isim mausul isim syarat isim istif kenapa? karena misalnya dapat dimasuki urug c jadi dua menjadi dimasuki urug c berubah menjadi min hu min hu min zelika min alladi min man min man min man min man man assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat men